Intro Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan monitor olahraga. Beralih ke informasi selanjutnya, Unggul FC Malang terus melakukan persiapan jelang putaran kedua Liga Futsal Profesional musim 2023-2024. Unggul FC yang saat ini berada di urutan ke-6 kelas semen sementara, diakini akan menjadi kuda hitam pada gelaran LFP pada musim ini. Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2023-2024 telah menyelesaikan putaran pertama. Sejumlah klub pun sedang mempersiapkan diri untuk tampil di putaran kedua, yang akan digelar mulai 25 Mei 2024. Salah satu klub yang mencuri perhatian di LFP musim ini adalah Unggul FC Malang. Klub yang bermarkas di kota Malang tersebut diakini merupakan salah satu klub kuda hitam di kompetisi Futsal tertinggi tanah air tersebut. Unggul FC berhasil naik kasta ke Liga Futsal Profesional pada tahun 2023, selesai keluar sebagai juara Liga Nusantara pada musim 2022. Unggul Futsal Klub ini sebenarnya mulai dari tahun 2018 bulan Juni, match pertama. Itu awalnya sebenarnya kembali ke saya sendiri. Dasarnya memang suka sepak bola. Terus kalau waktunya liburan dulu berkesempatan keliling ke negara-negara lain, suka visit stadium gitu loh, stadium sepak bola gitu. Saya visit stadium tour. Terus punya angan-angan kok kok pengen ya, punya fasilitas yang bagus ini, tapi di kota Malang gitu. Dan kebetulan ada lahan ini sekarang, Unggul Sports Center, yang dulunya sebenarnya ini bekasnya perusahaan, perusahaan keluarga sebelum pindah ke lokasi yang baru. Nah, sejak itu saya berpikiran kalau saya punya sports center, mungkin ada baiknya kalau nanti saya punya tim profesional, saya bilang gitu, angan-angan saya. Tapi kalau di sepak bola, menurut saya kok kayaknya berat untuk berkompetisi di dunia sepak bola. Makanya akhirnya mengerucut ke futsal. Terus akhirnya 2020, singkat cerita, kita ikut Liga Nusantara, habis itu unggul lolos Jawa Timur, habis itu nasional, akhirnya unggul juara tahun 2022. 17 Juli 2022 itu Liga Nusantara unggul juara nasional. Memasuki musim keduanya di Liga Futsal Profesional, unggul FC semakin serius mempersiapkan tim. Sejumlah pemain yang berlabel pemain tim Naspun didatangkan untuk memperkuat kedalaman tim futsal kebanggaan kota Malang tersebut. Sebut saja nama Anton Cahyo, Iksani Fajar, Ramadan Zidani, hingga penjaga gawang Muhammad Al-Bagir telah ambil bagian pada perjalanan unggul FC musim ini. Hal ini makin diperkuat dengan kehadiran dua pemain asing asal Venezuela, Andres Teran Josue dan Oscar Daniel Novoa. Sebenarnya nggak mudah juga untuk berkompetisi di dunia futsal. Apalagi saya orang baru yang terjun di dunia ini dan ini musim kedua. Terutama di bursa pemain yang berjalan. Terus dengan terbatasnya pemain futsal sebenarnya, yang di level senior. Kan terbatas sekali di dunia futsal. Terus ada 12 tim yang berebut untuk saling mendapatkan pemain. Tapi ya kemudian kita bisa berjalan, meskipun lika-likunya sebenarnya berat banget gitu. Tapi saya secara pemilik, saya juga ikut terjun di dalamnya gitu. Meski mungkin tidak di teknisnya, tapi memanage mereka dekat dengan pemain. Terus ya memberikan motivasi gitu. Sebenarnya itu sih yang... Jadi kita saling apa ya? Mempunyai tugas masing-masing. Saya juga bertanggung jawab sebagai pemilik klub dan mereka juga bertanggung jawab sebagai pemain profesional gitu. Dan itu mungkin yang menjadi trigger-nya mereka untuk bisa nge-boost dirinya. Karena saya memang memberikan target juga untuk semuanya gitu. Nggak cuma di pemain, tapi dari mulai pelatih turun ke staff-nya sampai ke pemain. Semua ada targetnya. Jelang bergulirnya putaran kedua LFP musim ini, latihan intensif terus dilakukan unggul FC. Tim pelatih pun telah menyiapkan porsi latihan dengan intensitas tinggi untuk memaksimalkan potensi-potensi pemain unggul FC. Salah satu hal yang menjadi evaluasi tim pelatih dan manajemen unggul FC dari putaran pertama LFP musim ini adalah konsentrasi para pemain saat menghadapi serangan lewat bola mati atau set-piece dan transisi antara menyerang dan bertahan. Untuk sejauh ini kita sudah melakukan training camp kurang lebih dua minggu sebelumnya. Di latihan dua minggu sebelumnya itu latihannya intensitasnya terlumah yang tinggi. Terus kita sudah uji coba berapa kali, dua kali kemarin bersama tim dari Malaysia sama juga tim juara Liga Indonesia tahun lalu BTS Surabaya. Uji cobanya di Surabaya sejauh ini. Ya sejauh ini teman-teman menerima dengan baik. Alhamdulillah teman-teman juga melaksanakan apa yang diperintahkan KUTS, apa yang dimawakan dengan KUTS, attacking, defense, kita semua menerapkan dengan baik. Semoga apa yang diberikan KUTS jauh dan staf pelatih semoga bisa dikembangkan sama anak-anak di pertandingan nanti. Persiapan unggul sejauh ini setelah kita libur jeda di setelah putaran pertama, itu teman-teman ada training home, itu dapat latihan dari pelatih. Alhamdulillah teman-teman melakukannya dengan baik dan sesuai hasil tes yang kita dapatkan. Pertama kali mereka datang sesuai eksprestasi pelatih. Dan setelah perjalanan dua minggu ini, saya rasa banyak sekali perkembangan dari teman-teman, baik dalam hal bertahan, menyerang, ataupun transisi. KUTS saat ini berada di peringkat ke-6 kelasmen sementara LFP musim 2023-2024 dengan raihan 19 poin, hasil dari 6 kali menang, 1 kali imbang, dan 4 kali kalah. Unggul FC akan menghadapi moncong bulu FC pada pekan ke-9 di tanggal 25 Mei dan Black Steel pada pekan ke-10 di tanggal 26 Mei. Manajemen unggul FC memasang target untuk bisa finish di empat besar pada kelasmen akhir LFP musim 2023-2024.